Intro ASEAN Railway CEO Conference ke-44 di Bandung resmi dibuka CEO PTKI Persero Didik Hartantio mengungkapkan bahwa RSEOS Conference ke-44 bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara operator perkereta apian dan para pelaku industri di ASEAN mengusung tema Driving Sustainability with Digital Innovation berangkat dari tantangan global yang dihadapi termasuk kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan meningkatnya permintaan akan pilihan transportasi yang lebih berkelanjutan Didi menampakan Konferensi Perubahan Iklim 2023 menandai titik balik bagi Asia Tenggara dengan hampir seluruh negara ASEAN berkomitmen terhadap net zero emission yang mencakup 91% keluaran karbon di wilayah tersebut yang untuk perkereta apian hal ini diterjemahkan menjadi sebuah urgensi untuk menyeleraskan operasi Selama empat hari penyelenggaraan RCEOS Conference ke-44 Didi mengatakan mereka akan terlibat dalam diskusi tentang topik-topik penting bertukar gagasan dan menyempurnakan strategi demi masa depan berkelanjutan industri perkereta apian dengan fokus khusus pada ASEAN Pertamaian kami adalah untuk menghormati koneksi dan kooperasi antara operasi perusahaan dan pemimpin industri dari ASEAN bersama kami dapat mencapai lebih banyak dan benar-benar menghormati kemahiran ASEAN kemahiran pertolongan perusahaan berbagi sukses dan resiliensi kolektif dalam kemahiran yang menyebabkan Terima kasih telah menonton